Oke, close up banget gak sih? Buat temen-temen yang mengalami masalah sama jerawat, terus juga mukanya berminyak, semoga video kali ini bermanfaat buat temen-temen semuanya. Maaf ya kalau misalkan ini terlalu close up, karena aku pengen nyeritain sesuatu, but then, kayak it's the truth gitu ya, maksudnya gak ada yang ditutup-tutupin, gak ada yang di filter-filterin, atau sebagainya. Tahun 2016, aku pindah ke Itali. Sempat juga kayak ngalamin stres, karena pertama kalinya tinggal jauh dari orang tua, atau ya pokoknya segala macam hal yang harus diurusi tuh membuat stres level tuh kayak naik. Sebulan, dua bulan sebelum pindah, muka aku tuh jadi jerawatan banget-banget-banget, parah banget, terutama di bagian sini, dari sekian lamanya mengalami jerawat, itu tuh yang paling parah, karena di sini, terus juga ada banyak di leher dan sebagainya, mungkin karena stres juga, terus makanan yang gak bener juga. Terus akhirnya, aku coba beberapa obat, ada dari dokter, ada juga yang kayak, yang apa ya, yang kayak gak cuma salon juga, tapi mereka juga provide obatnya, terus juga cobain yang generic-generic produk, kayak kayak tetep gak bisa juga, kayak tetep parah, malah tambah bikin stres juga sih, still not working. Terus akhirnya, aku pas udah sampai di sini, pas udah sampai di Itali, terus aku ke kayak ke apotik-apotik gitu, namanya Farmacia, waktu itu di daerah Duomo, karena kan aku baru nyampe juga, jadi kayak aku taunya cuma daerah-daerah Duomo aja, Duomo di Milano, orang Indonesia ke Milan, pasti kesana. Pas sampai di Farmacia, aku tanya, obat jerawat, what can you do with my face? aku tanya gitu kan, karena waktu itu jerawatnya udah parah banget, sampai aku harus nutupin pake semacam kayak foundation gitu, tapi kemudian aku realize, kalau misalkan itu membuatnya tambah parah. Emang gak cocok untuk kulit jerawat, ya baiknya sih dihentikan pake foundationnya, karena nanti bisa tambah parah gitu ya. Terus aku tanya, kayak aku kasih liat, kayak bintik, terus akhirnya dia kasih ini, jadi ada produk dari tulisannya sih made in France, namanya La Roche Posay, agak susah ngapalinnya, karena namanya agak susah, La Roche Posay, terus aku cari yang Eva Clar, jadi dia tuh untuk kulit berminyak, dan kulit jerawatan, untuk yang, untuk apa sih, pertolongan pertama, aku dikasih kayak ini, jadi ini tuh kayak facial wash-nya, akhirnya sekarang aku beli yang paling besar, karena menurut aku ini sangat efektif. Ada juga obat jerawatnya, jadi dipake pas malem-malem. Tulisannya kayak gini, Eva Clar Duo, terus tulisannya ada corrective, terus unclogging care, anti-imperfections, anti-mark, jadi kayak ini tuh lebih kayak untuk ngobatin jerawatnya, atau kayak imperfections-imperfections yang ada di muka. Terus kalau misalkan days di pagi hari, kan kita juga butuh untuk, istilahnya kalau cewek kayak dandan ya, aku tuh biasanya pake ini, kayak BB cream-nya, jadi pas pagi-pagi sebelum beraktifitas, aku pake itu, dan itu cocok-cocok aja, paling nggak nggak membuat mukaku jadi tambah parah, jadi tambah jerawatan, dan aku kan juga berminyak kulit mukanya, jadi ini cocok banget buat kulit berminyak. Ini tuh mirip sama yang obat malemnya, tulisannya Eva Clar Duo, tapi di bawahnya ada tulisan Univiant, ini tuh udah pas banget sih, kayak pake dikit aja, itu juga udah membuat muka lebih segar, lebih cerah, si BB cream ini juga bisa menutup, atau sedikit merah-merah, atau sedikit hitam-hitam, mungkin bekas jerawat, jadi buat kamu yang kulitnya sensitif, nggak usah khawatir, dia warnanya juga ada dua, ada yang light, ada yang kayak lebih normal gitu warnanya, aku kayaknya pilih yang light deh. Kalau mau tambahan, kayak biar lebih maksimal, ada juga semacam, apa ya namanya, mask-nya, terus kayak gini nih bentuknya, maskernya, tulisannya Eva Clar juga, karena ini kan untuk yang kulit berminyak dan jerawatan, ini Unclogging Purifying, terus dia mengontrol sebum, yang menghasilkan minyak, yang akhirnya bisa membuat jerawatan, terus dia juga Anti Shine, jadi maksudnya kayak untuk mengurangi shine-shine dari kulit yang berminyak. Aku baru kali ini sebegitu senengnya ketemu satu produk, sampai aku sampai ngebuatin reviewnya ini, karena aku bener-bener cocoklah sama ini. Ketika aku pakai ini, pakai sabun mukanya, sabun mukanya, facial wash-nya itu, mukanya tuh langsung kayak, aku nggak membesar-besarkan ya, tapi berasa kayak kotoran-kotorannya beneran terangkat, tapi dia nggak bikin kering ya, terus kayak berasa lebih ringan, terus halus, literally halus, aku nggak bohong, tapi tuh kayak nggak ada efek sampingnya, ketika aku nggak pakai itu, no problem, dia tuh kayak juga membantu mengangkat kayak sel-sel kulit mati ya, karena setiap kali aku habis pakai ini, terutama ketika bangun tidur, itu rasanya langsung, muka tuh kayak licin-licin, halus gitu, dan, dan aku seneng ya, ini tuh nggak bekerja secara ekstrim, maksudnya nggak tiba-tiba langsung berubah total mukaku jadi jauh lebih putih secara drastis atau gimana, nggak, tapi dia tuh kayak berlangsung secara natural, terus dia juga nggak ada paraben-nya, nggak ada alkohol-nya, nggak ada pewarnanya, nggak ada sabun-nya, kamu tuh akan jadi ngerasa fresh, terus juga kayak si ininya, untuk krim malem-nya, sebenernya bisa dipakai pagi-siang juga, tapi aku sukanya pakai malem ya, karena stay longer di muka, dan ketika paginya tuh jadi oke banget, jadi kayak seger dan lebih bersih, lebih cerah, tanpa memutihkan secara berlebihan, kayak lebih meratakan kulit, ya maksudnya meratakan kulit, kayak lebih, lebih rata aja gitu, apa sih contour tone dari muka, aku juga nggak harus facial, aku ngerasa tuh ini efeknya tuh lebih nyaman ya, dan ketika aku stop pun, nggak ada masalah, maksudnya nggak tiba-tiba aku jadi jerawatan lagi, ya kecuali kalau lagi, ya lagi PMS, atau lagi stress, atau lagi sering begadang, atau gimana makan nggak bener, terus maskernya juga oke banget, ini kayak gitu kayak, meng-complete treatment, yang sudah dipakai dari, produk-produk yang sudah aku jelaskan sebelumnya, jadi teman-teman, selain perawatan pakai suatu produk, yang mungkin aja bisa cocok untuk muka kita, kayak ngebantu memaksimalkan proses pemulihan jerawat, maintaining muka, supaya terus terlihat sehat, menarik in a way that, itu membuat kamu ngerasa lebih percaya diri, kan itu penting juga kan, memaksimalkan perawatan kulit wajah juga, contohnya itu adalah minum air putih, yang banyak, sesuai kebutuhan, supaya nggak kering juga kulitnya, terus juga lebih batasi, makanan yang berminyak, jangan stres, jangan terlalu banyak begadang, jalani pola hidup sehat, terus kalau misalkan bisa olahraga juga olahraga, untuk really stress, rajin untuk membersihkan wajah, supaya bersihkan kebersihan, tak sebagian dari iman, makasih buat teman-teman yang udah nonton, sekarang aku harus melanjutin untuk, melakukan aktivitas yang lain, which is masak makan siang, kalau teman-teman tau disini, ini ada di dapur, oke, sampai jumpa di video selanjutnya, ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati,